Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Wajar Mesin Jahit Kali ini kita akan membuat Rok rempol untuk SMA Dengan pinggang besar Dengan ukuran rok sebagai berikut Bahan-bahan yang butuhkan Antara lain Sebelum dilanjut Kita cari rumusnya dulu yuk Disini kita ada ukuran Tingkat pinggang adalah 94 cm Ditambah ke area Untuk area kita kasih tambahan 800 cm Jadi tingkat pinggang adalah 102 cm Kemudian lebar kaitnya 540 cm setelah disambung Karena Lebar kain adalah 150 cm Sedangkan ini karena pinggangnya besar Jadi harus disambung Lebar kain totalnya Setelah disambung ada 240 cm Sebetulnya bisa Dijadikan 3 meter kurang Karena Dikurangi oleh kampuh Dan untuk sletting Tapi karena tidak mau terlalu lebar Jadi kita ambil Bersihnya itu 240 cm Si lebar kainnya itu Kemudian panjang roknya adalah 95 cm Dan jaraknya Masing-masing rempelan Ada 5 cm Tadi itu ada peraturan dari sekolahnya Roknya harus berjarak Kemudian berapa sih Banyak lipatannya Kemudian berapa besar Lipatannya Masing-masing lipatannya Berapa besar Kita ikut dengan menggunakan rumus Rumus banyaknya lipatan Banyaknya lipatan Kita menggunakan rumus Lengkar pinggang Lengkar pinggang Dibagi jarak Sama dengan 102 cm Dibagi 5 Sama dengan 20,24 lipatan Jadi Ada 20 lipatan Lebih dikit Kemudian Ini kita dapat nih 20,4 lipatan Kemudian Besar lipatan Jadi Masing-masing rempel itu Berapa sih Dar besarnya Kita pakai rumus Ini sini ya Lebar kain Dikurangi Pinggang Dikali Jarak Dibagi Pinggang Lagi Contohnya ini adalah 240 cm Dikurangi 102 cm Pinggang Dikali Ini kita kurung ya Dikali Jarak 5 cm Dibagi Pinggang Lagi Kita cari lagi 240 cm Dikurangi 102 cm Yaitu 138 cm Dikali 5 cm Dibagi 102 cm Hasilnya adalah 6,76 cm Sekian 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 Nah Hasilnya adalah 6,76 cm Sekian Sekian Tapi Yang dipakai adalah 6,7 cm Atau 6,8 cm Boleh Kali ini Udah ada 25 cm Kita bisa Membuatkan jadi 6,8 cm Saya pakai 6,7 cm Jadi Totalnya Lebar kain 120 cm Ditambah Kampu 2 cm Kiri kanan Menjadi 124 cm Kemudian Tinggi rok 95 cm Ditambah Kampu Atas 22 cm Dan Kampu Bawah Untuk Kelim 3 cm Jadi Totalnya Adalah 100 cm Kemudian Buat Bagian Belakangnya Dengan Lebar kain 60 cm Ditambah Kampu 2 cm Untuk Sambungan Dan 3 cm Untuk Resleting Dengan Tinggi 95 cm 2 cm Untuk Kampu Atas Kemudian 3 cm Untuk Kelim Posisinya Jangan Sampai Terbalik Ya 1 cm Terima Sampai Myself ini kita mulai merempal dari 5 dari jarak ini harus diketemukan ini ketemu si 6,7 terima kasih 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 terima kasih